Calon Presiden nomor urut satu Anis Baswedan berjanji akan memberikan bantuan modal, termasuk pelatihan bagi para pedagang pasar tradisional. Menurut Anis, pedagang memerlukan modal tambahan lewat pembentukan kooperasi. Saat berkunjung ke pasar Flamboyan di Pontianak, Kalimantan Barat, Anis menerima keluhan terkait kenaikan harga dan daya beli yang menurun. Anis mencanangkan program subsidi Sewalapak hingga pelatihan isaha para pedagang untuk meningkatkan kualitas pasar. Nanti mengharap mereka membentuk kooperasi, lalu diberikan bantuan permodalan. Karena salah satu masalah yang dikeluhkan adalah kekurangan modal. Nah, dengan adanya kooperasi mereka akan bisa mendapatkan bantuan permodalan. Kemudian yang kedua, kita akan berikan subsidi untuk lapak supaya beban mereka menjadi berkurang.